Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Oppo yaitu Oppo F5 seperti ini teman-teman bentukan Oppo F5 dan yang saya punya ini yaitu Oppo F5 warna merah bentuknya juga masih mulus ini disini ada lubang audio jack audio untuk micro SD micro terus untuk sensor mic dan ini speaker dan disini juga ada fingerprint dan kemudian disini juga ada kamera 16MP dan juga flash LED kemudian untuk di sisi atas tidak ada sama sekali cuma ini buat mic ini kemudian di bagian samping ini ada juga buat SIM card dan tombol power kemudian dibalik sini tombol volume up and down kita buka dulu guys untuk Oppo F5 ini yang saya punya ini yaitu speknya RAM 6 GB dan juga internal 64 GB ini seperti ini Oppo F5 6 GB modelnya CPH 1727 color OS nya V32 kemudian untuk Androidnya Android ke-7 yaitu nugget seperti ini Android nugget untuk memori ini 16 GB ini awal dirilis tahun 2019 dan saat itu masih harga sangat mahal ya guys saat itu di kisaran harga 2,5 juta sampai 3 juta untuk spesifikasi Oppo F5 ini teman-teman bisa menggunakan untuk berbagai macam karena mempunyai ruang memori RAM yang sangat besar yaitu 6 GB memori 6 GB ini juga sangat besar sekali untuk bermain game seperti game-game barat yaitu Free Fire PUBG Mobile Genshin Impact Mobile Legends terus Fortnite Mobile ini bisa dilipas dengan bagus tetapi ini untuk prosesor menggunakan prosesor keluaran dari Mediatek ini menggunakan 8-core ini prosesornya ini untuk prosesor cuma sampai 1,5 GHz RAM sudah mendukung cuma tinggal prosesornya aja ini tetapi bisa melibas game-game berat Oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Samsung yaitu Samsung j2 Prime seperti ini ya guys ya bentukannya dari samping sini ini ada tombol volume di sebelah kanan dan di atas sini cuma ada lubang jack audio kemudian di samping ada tombol volume kemudian di bawah ada USB sama ini untuk mic kemudian di bagian depan ini ada tombol home button nah bisa hidup Oke kita langsung cek aja seperti apa kondisinya untuk spesifikasi dari Samsung j2 Prime ini yaitu untuk RAM 1,5 GB kemudian untuk memori internal yaitu 8 GB kemudian ini untuk j2 Prime ini sudah 4G ya guys ya sudah 4G dan memori internalnya 8 GB sangat sedikit emang tetapi ini brand dari Samsung ini juga dua sini bisa dual SIM kemudian untuk update harga dulu update harga pertama launching yaitu sekitar 1,5-2 juta kemudian untuk harga sekarang update sekarang yaitu sekitar 400-800 ribu karena apa karena performa dari chipset ini masih menggunakan Exynos yang tipe terlama kemudian juga RAM yang begitu kecil karena 1,5 GB kemudian juga Samsung j2 Prime ini hanya memiliki kapasitas memori yaitu 8 GB sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang terbaru sudah besar-besar sekali untuk contohnya seperti WhatsApp kemudian YouTube Instagram Twitter seperti itu sudah penuh ini jadi tidak bisa untuk memainkan game tapi kalau kondisi kosong bisa sih untuk memainkan game seperti game-game ringan dan contohnya ini buat bermain Free Fire masih bisa tetapi agak patah-patah karena gamenya agak burik tetapi masih bisa kemudian untuk game-game ringan seperti Caddy Crush kemudian yang puzzle-puzzle seperti itu masih bisa ini ini masih bisa sangat lancar dan kemudian juga awet ini untuk j2 frame ini oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 nah bentukannya seperti ini ya teman-teman untuk Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 untuk di bagian di bagian bawah ini ada check audio dan juga ada untuk mikro ini menggunakan USB type-c dan juga ada untuk lubang speaker karena ini Mi A1 sudah menggunakan type-c kemudian di bagian belakang ini masih Android One ini dan juga ini di bagian atas ada menggunakan sensor fingerprint dan juga ini ada 2 buah kamera dan juga 2 buah LED Flash untuk jaman itu sangat mantap sekali ya teman-teman ini harga Xiaomi ini juga masih sangat tinggi saat itu sekitar harga 3 jutaan untuk Android One seperti ini dulu saat itu oke kemudian di bagian samping kanan ada tombol volume dan juga di bagian atas ada masih sama menggunakan sensor inframerah dan juga bagian kiri ada lubang SIM oke kita langsung saja buka nah untuk Xiaomi ini yang saya review ini yaitu Mi A1 menggunakan RAM 4GB dan juga memori internal 64GB nah seperti ini teman-teman nama Mi A1 dan juga ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 625 saat itu sudah sangat kencang sekali saat dikeluarkannya Mi A1 ini ini prosesor 625 itu sangat kencang dan harganya sangat terjangkau saat itu tetapi sekarang sudah kalah saing sama seri-seri 8 Snapdragon seri 8 sudah sangat jauh dan performanya segitu-segitu saja tetapi untuk sekarang untuk sekedar browsing dan bermain game-game ringan masih sangat bisa ini saya dulu menggunakan main Pabsi masih sangat lancar sekali dan juga Free Fire masih sangat lancar untuk ini karena menggunakan RAM 4GB dan juga prosesor yang masih sangat belum lama hadir lah untuk prosesor Snapdragon 625 masih sangat mumpuni sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview dari produk Xiaomi Xiaomi Redmi 4A yang saya punya ini atau yang mau saya review ini Xiaomi 4A yang warna merah dan juga ini merah dan juga cold ini kayaknya tapi sudah sangat teluntur ini seperti ini Xiaomi Redmi 4A kalau kita cek dulu kondisinya ini sudah agak pecah-pecah di sini sudah agak pecah kemudian untuk di bawah di bawah sini tidak ada untuk spiker tidak ada tetapi ada untuk USB dan juga ada untuk mic kemudian di belakang untuk spikernya ini di belakang sini ya teman-teman untuk speaker dari Redmi 4A dan juga ada logo ini logo MI dan juga di atas ini tidak ada untuk sensor karena di seri 4A ini yaitu seri yang lebih murah dari seri 4 lainnya kemudian untuk kamera ini di sini 16MP dan juga ada LED Flash di bagian samping ini ini ada untuk SIM Ejector ini tombol power dan volume dan di sini juga ada ini sensor untuk telepon dan juga kamera oke kita buka saja keadaannya seperti apa seperti ini ya teman-teman masih sangat simple untuk meeting atau Google Meet juga masih sangat lancar yang saya beli ini yaitu yang versi resmi ya teman-teman yaitu garansi TAM untuk Redmi 4A ini menggunakan Android 7 atau Android Nugget ya benar sekali menggunakan Android Nugget kemudian untuk MIUI nya ini udah mentok di 10,2 belum saya update lagi ini belum saya update lagi untuk pembaruannya udah sampai 10,2 aja kemudian untuk CPU atau prosesor menggunakan prosesor Snapdragon Snapdragon atau Qualcomm Snapdragon 625 quad-core 1,4GHz kemudian untuk RAM menggunakan 2GB dan juga ini nah ini biasanya kan RAM 2GB internal internalnya 16 tetapi yang ini berbeda menggunakan internal 32GB jadi masih sangat lengkap sekali ini kemudian untuk menjalankan game-game masih sangat lancar dan aplikasi-aplikasi terbaru masih sangat lancar cocoklah untuk sekolah atau untuk belajar atau kuliah masih sangat cocok sekali dulu kalau waktu harga baru yaitu sekitar 1,2 tetapi sekarang sangat prosod drastis sekali hanya sekitar 800 ribu sampai 1 juta sudah mendapatkan Xiaomi ini dengan kondisi yang masih sangat bagus dan mulus yang saya punya ini sudah agak lecat-lecat ini oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview Xiaomi Redmi Note 4 yaitu warna gold nah ini biasanya varian yang paling banyak dicari zaman dahulu sudah juga fingerprint ya maaf sebelumnya bukan Redmi Note 4 tapi Redmi Note 3 untuk Xiaomi Redmi Note 3 ini juga sama menggunakan MIUI 8.1 dan juga ini saya mendapatkan yang versi distributor ya teman-teman jadi tidak bisa di update lagi ke MIUI terbaru jadi bisanya menggunakan paling mantok 8.1 bisa sih kalau teman-teman ingin mengoprek ini agar bisa menggunakan MIUI yang terbaru tapi harus hati-hati jika tidak ingin HP-nya potloop silahkan ke counter terdekat oh iya kemudian ini menggunakan RAM 2GB dan kemudian memori internal 16GB dan juga ini CPU-nya menggunakan Mediatek karena yang kemarin-kemarin atau yang Redmi Note 4 atau Redmi 4X itu menggunakan Snapdragon tetapi ini berbeda menggunakan Mediatek ini yaitu Hexacore 1,8 GHz dan juga ini waktu peluncuran tahun 2017 jadi sudah sangat lama tapi untuk dibeli masih sangat worth itu ya teman-teman karena ini dimensi lainnya juga gede 5,6 atau 6 inch lah 6 inch juga sangat besar sekali dan juga mempunyai sensor fingerprint disini teman-teman bisa gunakan untuk jempol atau telunjuk kalian agar tidak usah menggunakan pola lagi kemudian juga ada flash 2 flash ini flash LED dan juga kamera menggunakan 16MP untuk kamera depan juga menggunakan 4MP saja tapi zaman dulu juga sudah sangat bagus sekali kemudian untuk performa bermain game ini juga masih sangat lancar untuk bermain game-game yang ringan seperti Free Fire Candy Crush dan sebagainya yang ringan-ringan bisa sampai 60fps lah kemudian untuk Xiaomi juga untuk produk Xiaomi ada fitur ini Mi Remote ini bisa menggunakan remote ini jadi bisa kalian teman-teman untuk meremote tv kalian atau meremote kipas yang bisa menggunakan remote karena di sini di atas ini juga ada sensor di atas ini ada sensor infrared tapi sekarang jarang untuk mengirim-irim data kalau dulu biasanya untuk mengirim data sinyal infrared oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih ini saya akan mereview HP dari pabrikan Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3 nah seperti ini teman-teman untuk Redmi 3 warna gold biasanya Redmi 3 warna gold sama warna silver nah kita lihat dulu untuk bagian bawah seperti biasa ada lubang USB dan juga ada lubang microphone kemudian untuk di bagian belakang sini ada lubang untuk Spyker nah ini yang membedakan Redmi 3 biasa Redmi 3 Pro sama X Pro nah bagian belakang ini karena di Redmi 3 biasa tidak menggunakan fingerprint dan juga ini bagian backdoor belakang ini ada garis-garis kotak seperti ini nah seperti ini ini melambangkan untuk Redmi 3 yang biasa kemudian untuk kamera sini ada kamera menggunakan 13MP kemudian kamera depan menggunakan 5MP kemudian bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power di sini ada sim tray oke kita lihat saja seperti apa nah dalamnya seperti ini masih sangat lancar dan yang saya review ini adalah RAM 2GB seperti ini masih menggunakan Android versi 5.1 atau lollipop nah ini masih menggunakan Android lollipop dan juga ini MIUI global 8.5 kemudian untuk chipset atau CPU menggunakan octa-core 1.5 GHz yaitu Qualcomm Snapdragon kemudian kemudian untuk RAM di sini menggunakan RAM 2GB kemudian untuk internal menggunakan 16GB terus untuk kondisi yang saya pegang ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah sangat lama ini muncul HP tahun 2016-2017 sekarang sudah 2022 jadi seperti ini kondisinya tapi untuk harga baru dulu masih tergorong murah daripada HP-HP lainnya karena ini di bawah 2 juta masih 1 jutaan di saat itu masih sangat worried untuk dibeli dan sekarang harga masih murah sekitar 500 ribuan oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3 tetapi varian warna silver hitam nah bentukannya seperti ini Xiaomi Redmi 3 ini Redmi 3 yang biasa di sini kita langsung cek bagian bawah ada lubang micro USB dan juga ada tombol microphone di bagian belakang ada lubang speaker dan juga ada logo Xiaomi nah ini sirkas dari Redmi 3 biasa coraknya seperti ini kotak-kotak seperti ini yang sama yang warna gold atau emas yang kemarin nah di sini juga sama kamera menggunakan 14MP dan juga ada LED Flash kemudian di bagian depan juga ada ini kamera tetapi sudah pecah ini ya teman-teman untuk jatuh kemarin kemudian untuk bagian kanan ada tombol volume dan juga tombol power kemudian untuk bagian atas seperti biasa ada lubang untuk check audio dan juga ada sinyal infrared di bagian samping kiri ada lubang untuk sim tray oke langsung kita masuk saja ke pengaturan seperti apa masih seperti ini nah ini untuk seri nya Redmi 3 kelihatan kan Redmi 3 menggunakan android versi 5 5.1 atau lollipop kemudian untuk MIUI menggunakan MIUI 7.2 yang global yang global masih stabil dan juga untuk dan juga untuk CPU atau prosesor menggunakan octa-core atau Qualcomm Snapdragon 425 dan juga kecepatan 1.5 GHz ini menggunakan RAM 2 GB dan internal internal 16 GB nah seperti ini ya teman-teman seperti ini masih sangat worth it untuk di beli untuk sekarang di sekitar harga 500 ribuan ini sudah dapat seperti ini HP-HP Xiaomi seperti ini tahun-tahun 2016-2017 masih sangat worth it untuk RAM 2 GB dan juga masih sangat terlancar jaya atau lanjai untuk sekedar browsing atau sekedar sosmed seperti Whatsapp, Facebook, Instagram masih sangat worth it dan juga kamera dari Xiaomi ini lumayan bagus untuk beauty oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3s untuk kali ini Redmi 3s yaitu di bawahnya Redmi 3 Pro nah seperti apa kita coba lihat aja seperti ini bentukannya untuk seri di bawah seri 3 Pro seperti ini atau 3s untuk di bagian depan masih sama seperti Redmi 3 juga seperti biasa seri 3 masih sama semua kemudian bagian bawah juga sama cuma USB dan di bagian belakang juga sama ini untuk ada speaker dan logo Mi dan juga sini ada untuk fingerprint sensor fingerprint dan juga kamera masih sama menggunakan 14MP dan juga ada LED Flash bagian atas juga sama menggunakan infrared dan juga check audio samping kanan juga sama tombol power dan tombol volume kemudian bagian samping kiri juga ada untuk sim tray dual nano sim dan micro SD ini oke langsung kita buka saja ini seperti apa nah kita langsung buka saja ini seperti ini masih sangat lancar nah ini masih menggunakan MUI yang terbaru ya teman-teman karena masih bisa di update dan juga ini untuk versi global atau versi tam nah ini teman-teman Redmi 3s menggunakan Android versi 6 menggunakan Android 6 yaitu marshmallow seperti ini kemudian untuk MUI menggunakan MUI global 10.2 dan juga CPU octa-core 1,4 GHz atau Qualcomm Snapdragon 425 untuk seri 3 Redmi ini masih sama-sama yang membedakan biasanya cuma ini untuk fingerprint dan juga untuk kapasitas RAM dan juga memori internal untuk Redmi 3s ini biasanya menggunakan RAM 2 GB dan juga internal memory 16 GB biasanya yang membedakan Redmi 3s dan 3 Pro itu seperti untuk iPhone Pro dan Pro Max nah untuk kemampuan ini masih sangat lancar saya untuk dipakai sekarang untuk browsing sosmed ini masih sangat lancar dan juga main game-game ringan masih sangat lancar sekali oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 4A beda dari video sebelumnya yaitu ini versi yang Redmi 4A atau dibawahnya Redmi 4X seperti ini warnanya hitam bentuknya bentuknya juga sama seperti Redmi 4X tetapi yang berbeda yaitu ini yang di belakang yaitu fingerprint disini tidak tersedia fingerprint di Redmi 4A tetapi untuk kamera display terus display itu sama seperti yang 4X teman-teman cuma berbeda tidak ada fingerprint untuk chipset juga sama hampir sama 11-12 ini coba kita hidupkan seperti ini bentukannya dan juga ini yang versi distributor ya teman-teman jadi tidak bisa di update ke MUI terbaru karena sudah stuck sampai MUI ini coba kita lihat nah detailnya seperti ini Redmi 4A untuk versi Android yang 6.0 atau Marshmallow atau di bawahnya Redmi 4X yang video sebelumnya ini di bawahnya yaitu Marshmallow kemudian untuk MUI stuck sampai MUI ke-8 kemudian untuk CPU sama Snapdragon Qualcomm Snapdragon Quad-Core 1.4 GHz kemudian untuk RAM juga sama 2GB dan penyimpanan memori internalnya 16GB untuk tahun rilisnya ini lebih lebih awal ketimbang yang Redmi 4X dalam video sebelumnya yaitu tahun 2017 kemudian untuk harga untuk harga sekarang Redmi 4X seperti ini dibanderol di sekitar harga 500 sampai 800 ribu berbeda dengan dulu saat awal launching ini sekitar 1 jutaan atau 1,2 sampai 1,9 ini bentuknya juga masih mulus semuanya karena saya dulu awal menggunakan ini softcase seperti ini agar terlindung agar tidak bisa lecet lecet ini sudah tidak bisa di update lagi tapi untuk performa masih lancar jaya untuk download game-game ringan seperti Free Fire, Mobile Legends seperti itu masih bisa lancar di 30 fps oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih dadah kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 4X nah seperti ini guys warnanya warna putih ini udah ada fingerprintnya disini kameranya 16MP kamera depannya 3MP untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon dan kemudian ini menggunakan OS MIUI yang lumayan terbaru yang 11.0 untuk RAM sendiri RAM menggunakan 2GB untuk penyimpanan internal menggunakan 16GB dan ini CPU Snapdragon Snapdragon octa-core 1.4GHz kemudian ini menggunakan android 7 menggunakan android ke-7 yaitu android tipe nugget seperti ini bentukannya ini fingerprintnya juga bagus bisa buat otomatis hidup untuk harga sekarang di sekitaran harga 800 ribu saja kalau dulu awal-awal meruncur sekitar harga 1,5 sampai 1,9 dan ini sudah 4G ini untuk main game juga bisa lancar seperti Mobile Legends atau Free Fire yang endeng-endeng kita buka lagi ini untuk dulu rilis tahun 2018 ini Xiaomi Redmi 4X sudah bagus sekali dan ini yang versi resmi ya teman-teman soalnya ada beberapa Xiaomi ada yang distributor kalau yang distributor biasanya tidak bisa update MIUI sampai ke 11 biasanya mentok sampai 10 MIUI 11.0.2 oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih dadah oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi lagi yaitu Xiaomi Redmi 4X untuk Xiaomi Redmi 4X ini yaitu seri warna putih dan emas yaitu putih emas ini belakangnya ada agak warna emas atau silver ini kemudian di sini di bawah sini ada dua lubang untuk spiker dan juga untuk USB kemudian di samping ada untuk tombol power kemudian tombol volume terima kemudian di atas juga ada ini untuk sensor inframerah atau infrared dan juga ada ini tombol atau lubang jack audio kemudian di samping sini juga ada ini untuk sim ejector kemudian di belakangnya ada ini yang bagus ini ada fingerprint nya teman-teman untuk seri Redmi 4X ini ada fingerprint nya dan kemudian ini untuk kamera 16MP dan juga ada sensor LED Flash dan juga ini juga ada dua di atas atau di depan yang satu untuk kamera dan satu untuk sensor atau untuk tutup yang ini bisa mati sendiri nanti untuk telepon nah kita buka saja kita buka untuk pengaturan saja nah yang saya punya ini yaitu Redmi 4X untuk versi Android nya menggunakan Android versi ke-7 Android versi ke-7 atau Android Nugget kemudian untuk MUI nya stabil masih 9,6 belum saya update lagi karena takut internal memori nya udah agak penuh sisa 5GB kemudian untuk CPU menggunakan cpu Qualcomm Snapdragon 625 dan kemudian untuk memori RAM yaitu RAM 2GB dan penyimpanan internal nya yaitu 16GB ini seperti ini ini udah ada pembaruan sistem ini tetapi saya tidak update karena memori sudah agak penuh nanti saya reset lagi aja agar memorinya tidak penuh dan kemudian untuk Redmi 4X ini sudah sangat ngebut sekali di jamannya untuk game-game berat seperti Mobile Legends zaman dahulu tahun 2018 sudah sangat bagus sekali ini Redmi 4X untuk harga awal dulu harga di sekitaran harga 1 jutaan sampai 2 jutaan tetapi sekarang harganya anjlok sampai 500 ribu saja sudah dapat memiliki Xiaomi Redmi 4X seperti ini seperti ini ini masih sangat bagus dan untuk fingerprint juga masih berfungsi dengan normal apabila teman-teman tidak usah menggunakan pola-pola seperti ini di depan teman-teman tinggal menggunakan ini sensor fingerprint dan juga untuk update-update sistem aplikasi terbaru juga sudah mendukung untuk Instagram untuk sekedar-sekedar chatting sudah sangat lancar sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe terimakasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi lagi yaitu Xiaomi Redmi 4X untuk Xiaomi Redmi 4X ini yaitu seri warna putih dan emas yaitu putih emas ini belakangnya ada agak warna emas atau silver ini kemudian di sini di bawah sini ada dua lubang untuk spiker dan juga untuk USB kemudian di samping ini untuk tombol power kemudian tombol volume kemudian di atas juga ada ini untuk sensor inframerah atau infrared dan juga ada ini tombol atau lubang jack audio kemudian di samping sini juga ada ini untuk sim ejector kemudian di belakangnya ada ini yang bagus ini ada fingerprint ini teman-teman untuk seri Redmi 4X ini ada fingerprint nya dan kemudian ini untuk kamera 16MP dan juga ada sensor LED Flash dan juga ini juga ada dua di atas atau di depan yang satu untuk kamera dan satu untuk sensor atau untuk tutup kayak gini bisa mati sendiri nanti untuk telepon nah kita buka saja kita buka untuk pengaturan saja nah yang saya punya ini yaitu Redmi 4X untuk versi Android nya menggunakan Android versi ke-7 ini Android versi ke-7 atau Android Nugget kemudian untuk MIUI nya stabil masih 9,6 belum saya update lagi karena takut internal memori nya udah agak penuh sisa 5GB kemudian untuk CPU nya menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 625 dan kemudian untuk memori RAM yaitu RAM 2GB dan penyimpanan internal nya yaitu 16GB ini seperti ini ini udah ada pembaruan sistem ini tetapi saya tidak update karena memori sudah agak penuh nanti saya reset lagi aja agar memori nya tidak penuh dan dan kemudian untuk Redmi 4X ini sudah sangat ngebut sekali di jamannya untuk game-game berat seperti mobile legend jaman dahulu tahun 2018 sudah sangat bagus sekali ini Redmi 4X untuk harga awal dulu harga di sekitaran harga Rp 1 jutaan sampai Rp 2 jutaan tetapi sekarang harganya anjlok sampai Rp 500 ribu saja sudah dapat memiliki Xiaomi Redmi 4X seperti ini ini masih sangat bagus dan untuk fingerprint juga masih berfungsi dengan normal apabila teman-teman tidak usah menggunakan pola-pola seperti ini dihidupan teman-teman tinggal menggunakan ini sensor fingerprint dan juga untuk update-update sistem aplikasi terbaru juga sudah mendukung untuk Instagram untuk sekedar chatting sudah sangat lancar sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 4X nah seperti ini guys warnanya warna putih ini udah ada fingerprintnya di sini kameranya 16MP kamera depannya 3MP untuk chipset nya menggunakan Snapdragon dan kemudian ini menggunakan OS MIUI yang lumayan terbaru yang 11.0 untuk RAM sendiri RAM menggunakan 2GB untuk penyimpanan internal menggunakan 16GB dan ini CPU Snapdragon octa-core 1.4GHz kemudian ini menggunakan Android 7 Android menggunakan Android ke-7 yaitu Android tipe nugget seperti ini bentukannya ini fingerprintnya juga bagus bisa buat otomatis langsung hidup hidup untuk harga sekarang di sekitaran harga 800.000 saja kalau dulu awal-awal meruncur sekitar harga 1,5 sampai 1,9 dan ini sudah 4G ini untuk main game juga bisa lancar seperti Mobile Legends atau Free Fire yang enteng-enteng kita buka lagi ini untuk dulu rilis tahun 2018 ini Xiaomi Redmi 4X sudah bagus sekali dan ini versi resmi teman-teman soalnya ada beberapa Xiaomi ada yang distributor kalau yang distributor biasanya tidak bisa update MIUI sampai ke-11 biasanya mentok sampai 10 MIUI 11.0.2 oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih dadah oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 4A beda dari video sebelumnya yaitu ini versi yang Redmi 4A atau di bawahnya Redmi 4X seperti ini warnanya hitam bentuknya juga sama seperti Redmi 4X tetapi yang berbeda yaitu ini yang di belakang yaitu fingerprint disini tidak tersedia fingerprint di Redmi 4A tetapi untuk kamera terus display itu sama seperti yang 4X ya teman-teman teman-teman cuma berbeda tidak ada fingerprint untuk chipset juga sama hampir sama 1112 ini coba kita hidupkan seperti ini bentukannya dan juga ini yang versi distributor ya teman-teman jadi tidak bisa di update ke MUI terbaru ini karena sudah stuck sampai MUI ini coba kita lihat nah detailnya seperti ini Redmi 4A untuk versi Android yang 6.0 atau Marshmallow atau dibawahnya Redmi 4A yang video sebelumnya ini dibawahnya yaitu Marshmallow kemudian untuk MUI stuck sampai MUI ke-8 kemudian untuk CPU sama Snapdragon Qualcomm Snapdragon quad-core 1.4GHz kemudian untuk RAM juga sama 2GB dan penyimpanan memori internalnya 16GB untuk tahun rilisnya ini lebih lebih awal ketimbang yang Redmi 4X dalam video sebelumnya yaitu tahun 2017 kemudian untuk harga untuk harga sekarang Redmi 4X seperti ini dibanderol di sekitar harga 500 sampai 800 ribu berbeda dengan dulu saat awal launching ini sekitar 1 jutaan atau 1,2 sampai 1,9 ini bentuknya juga masih mulus semuanya karena saya dulu awal menggunakan ini softcase seperti ini softcase agar terlindung agar tidak bisa lecet-lecet ini sudah tidak bisa di update lagi tapi untuk performa masih lancar jaya untuk download game-game ringan seperti Free Fire Mobile Legends seperti itu masih bisa lancar di 30fps oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih dadah kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3S untuk kali ini Redmi 3S yaitu dibawahnya Redmi 3 Pro nah seperti apa kita coba lihat aja seperti ini bentukannya bentuk seri dibawah seri 3 Pro seperti ini atau 3S untuk di bagian depan masih sama seperti Redmi 3 seperti biasa seri 3 masih sama semua kemudian bagian bawah juga sama cuma USB dan di bagian belakang juga sama ini untuk ada speaker dan logo me dan juga sini ada untuk fingerprint sensor fingerprint dan juga kamera masih sama menggunakan 14MP dan juga ada LED Flash bagian atas juga sama menggunakan infrared dan juga check audio samping kanan juga sama tombol power dan tombol volume kemudian bagian samping kiri juga ada sim tray dual nano sim dan micro SD oke langsung kita buka saja seperti apa nah kita langsung buka saja ini seperti ini masih sangat lancar nah ini masih menggunakan MUI yang terbaru ya teman-teman karena masih bisa di update dan juga ini untuk versi global atau versi tam nah ini teman-teman Redmi 3s menggunakan Android versi 6 menggunakan Android 6 yaitu Marshmallow seperti ini kemudian untuk MUI menggunakan MUI global 10.2 dan juga CPU octa-core 1,4 GHz atau Qualcomm Snapdragon 425 untuk seri 3 Redmi ini masih sama-sama yang membedakan biasanya cuma ini untuk fingerprint dan juga untuk kapasitas RAM dan juga memori internal lah untuk Redmi 3s ini biasanya menggunakan RAM 2GB dan juga internal memory 16GB biasanya yang membedakan Redmi 3s dan 3 Pro itu seperti untuk iPhone Pro sama Pro Max nah untuk kemampuan ini masih sangat lancar saya untuk dipakai sekarang untuk browsing sosmed ini masih sangat lancar dan juga main game-game ringan masih sangat lancar sekali oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe terima kasih bagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3 tetapi varian yang warna silver hitam nah bentukannya seperti ini ya teman-teman Xiaomi Redmi 3 ini Redmi 3 tiga yang biasa oke kita langsung cek aja bagian bawah sini ada lubang untuk micro USB dan juga ada tombol microphone dan di bagian belakang ada lubang speaker dan juga ada logo Mi atau Xiaomi nah ini sirkas dari Redmi 3 biasa coraknya seperti ini kotak-kotak seperti ini yang sama ya sama yang warna gold atau emas yang kemarin nah disini juga sama kamera menggunakan 14MP dan juga ada LED Flash kemudian di bagian depan juga ada ini kamera tetapi sudah pecah ini ya teman-teman untuk jatuh kemarin kemudian untuk bagian kanan ada tombol volume dan juga tombol power kemudian bagian atas seperti biasa ada lubang untuk check audio dan juga ada sinyal infrared di bagian samping kiri ada lubang untuk sim tray oke oke langsung kita masuk saja ke pengaturan seperti apa masih seperti ini nah ini untuk serinya redmi 3 kelihatan kan redmi 3 menggunakan android versi 5 5.1 atau lollipop kemudian untuk MIUI menggunakan MIUI ke 7 7.2 yang global masih stabil dan juga untuk dan juga untuk CPU atau prosesor menggunakan octa-core atau Qualcomm Snapdragon 425 dan juga kecepatan 1.5 GHz ini menggunakan RAM 2 GB 2 GB dan juga internal 16 GB 16 GB dan juga dan juga nah seperti ini seperti ini masih sangat worth it untuk diberi untuk sekarang di sekitar harga 500 ribuan ini sudah dapat seperti ini HP-HP Xiaomi seperti ini tahun-tahun 2016 2017 masih sangat worth it untuk RAM 2 GB dan juga masih sangat lancar jaya atau lanjai untuk sekedar browsing atau sekedar sosmed seperti WhatsApp Facebook Instagram masih sangat worth it dan juga kamera dari Xiaomi ini lumayan bagus untuk beauty oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih ini saya akan mereview HP dari pabrikan Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3 nah seperti ini teman-teman untuk Redmi 3 warna gold biasanya Redmi 3 warna gold sama warna silver nah kita lihat dulu untuk bagian bawah seperti biasa ada lubang USB dan juga ada lubang microphone kemudian untuk di bagian belakang sini ada lubang untuk Spyker nah ini yang membedakan Redmi 3 biasa Redmi 3 Pro sama X Pro nah bagian belakang ini karena di Redmi 3 biasa tidak menggunakan fingerprint dan juga ini bagian backdoor belakang ini ada garis-garis kotak seperti ini nah seperti ini 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 melambangkan untuk Redmi 3 yang biasa kemudian untuk kamera di sini ada kamera menggunakan 13MP kemudian kamera depan menggunakan 5MP kemudian bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power dan di sini ada sim tray oke kita lihat saja seperti apa nah dalamnya seperti ini masih sangat lancar dan yang saya review ini adalah RAM 2GB seperti ini masih menggunakan Android versi 5.1 atau Lollipop ini masih menggunakan Android lollipop dan juga ini MIUI Global 8.5 kemudian untuk chipset atau CPU menggunakan Octa Core 1.5 GHz yaitu Qualcomm Snapdragon kemudian untuk RAM disini menggunakan RAM 2 GB kemudian untuk internal menggunakan 16 GB terus untuk kondisi yang saya pegang ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah sangat lama ini muncul HP tahun 2016 2017 sekarang sudah 2022 jadi ya seperti ini kondisinya tetapi untuk harga baru dulu masih tergorong murah daripada HP-HP lainnya karena ini dibawah 2 juta masih 1 jutaan di saat itu masih sangat worried untuk dibeli dan sekarang harga harga masih murah sekitar 500 ribuan Oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih Oke Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview Xiaomi Redmi Note 4 yaitu warna gold ini biasanya varian yang paling banyak dicari zaman dahulu sudah juga fingerprint ya maaf sebelumnya bukan Redmi Note 4 tapi Redmi Note 3 untuk Xiaomi Redmi Note 3 ini juga sama menggunakan MIUI 8.1 dan juga ini saya mendapatkan yang versi distributor ya teman-teman jadi tidak bisa di update lagi ke MIUI terbaru jadi bisanya menggunakan paling mantap 8.1 bisa sih kalau teman-teman ingin mengoprek ini agar bisa menggunakan MIUI yang terbaru tapi harus hati-hati jika tidak ingin HPnya pot loop silahkan ke counter terdekat Oh ya kemudian ini menggunakan RAM 2 GB dan kemudian memori internal 16 GB dan juga ini CPU nya menggunakan MediaTek karena yang kemarin-kemarin atau yang Redmi Note 4 atau Redmi 4X itu menggunakan Snapdragon tetapi ini berbeda untuk dibeli masih sangat worth it ya teman-teman karena ini dimensi lainnya juga gede ini sudah sangat lama tapi untuk dibeli masih sangat worth it ya teman-teman karena ini dimensi lainnya juga gede 5,6 atau 6 inch lah 6 inch juga sangat besar sekali dan juga mempunyai sensor fingerprint disini teman-teman bisa gunakan untuk jempol atau telunjuk kalian agar tidak usah menggunakan pola lagi kemudian juga ada flash 2 flash ini flash LED dan juga kamera menggunakan 16 MP untuk kamera depan juga menggunakan 4 MP saja tapi zaman dulu juga sudah sangat bagus sekali kemudian untuk performa bermain game ini juga masih sangat lancar untuk bermain game-game yang ringan seperti Free Fire Candy Crush dan sebagainya yang ringan-ringan bisa sampai 60 fps lah kemudian untuk Xiaomi juga untuk produk Xiaomi ada fitur ini Mi remote ini bisa menggunakan remote ini jadi bisa kalian teman-teman untuk meremote TV kalian atau meremote AC atau meremote kipas yang bisa menggunakan remote karena disini di atas ini juga ada sensor ini di atas ini ada sensor infrared tapi sekarang jarang untuk mengirim-irim data kalau dulu biasanya untuk mengirim data sinyal infrared oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview dari produk Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 4A yang saya punya yang saya punya ini atau yang mau saya review ini Xiaomi 4A yang warna merah dan juga ini merah dan juga gold ini kayaknya tapi sudah sangat teluntur ini seperti ini Xiaomi Xiaomi Redmi 4A kita cek dulu kondisinya ini sudah agak pecah-pecah disini sudah agak pecah kemudian untuk dibawah dibawah sini tidak ada untuk speaker tidak ada tetapi ada untuk USB dan juga ada untuk mic kemudian di belakang nah untuk speaker nya ini di belakang sini ya teman-teman untuk speaker dari Redmi 4A dan juga ada logo ini logo Mi dan juga di atas ini tidak ada untuk sensor fingerprint karena di seri 4A ini yaitu seri yang lebih murah dari seri 4 lainnya kemudian untuk kamera ini disini 16MP dan juga ada LED flash di bagian samping ini ada untuk SIM ejector kamera ini tombol power dan volume dan disini juga ada ini sensor untuk telepon dan juga kamera oke kita buka saja keadanya seperti apa seperti ini ya teman-teman masih sangat simple untuk meeting atau Google Meet juga masih sangat lancar nah yang saya beli ini yaitu yang versi resmi ya teman-teman yaitu garansi TAM untuk Redmi 4A ini menggunakan Android 7 atau Android Nugget nah iya benar sekali menggunakan Android Nugget kemudian untuk MIUI nya ini udah mentok di 10,2 belum saya update lagi ini belum saya update lagi untuk pembaruannya udah sampai 10,2 aja kemudian untuk CPU atau prosesor menggunakan prosesor Snapdragon atau Qualcomm Snapdragon 625 Wattcore 1,4 GHz kemudian untuk RAM menggunakan 2GB dan juga ini nah ini biasanya kan RAM 2GB juga internal internalnya 16 tetapi yang ini berbeda menggunakan internal 32GB jadi masih sangat lengah sekali ini kemudian untuk menjalankan game-game masih sangat lancar dan aplikasi-aplikasi terbaru masih sangat lancar cocoklah untuk sekolah atau untuk belajar atau kuliah masih sangat cocok sekali dulu kalau waktu harga baru yaitu sekitar 1,2 tetapi sekarang sangat prosesor drastis sekali hanya sekitar 800 ribu sampai 1 juta sudah mendapatkan Xiaomi ini dengan kondisi yang masih sangat bagus dan mulus yang saya punya ini udah agak lecat-lecat ini oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 bentukannya seperti ini ya teman-teman untuk Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 untuk di bagian bawah ini ada check audio dan juga ada untuk micro ini menggunakan USB Type C dan juga ada untuk lubang speaker karena ini Mi A1 sudah menggunakan Type C kemudian di bagian belakang ini masih Android One ini dan juga ini di bagian atas ada menggunakan sensor fingerprint dan juga ini ada dua buah kamera dan juga dua buah LED Flash untuk jaman itu sangat mantap sekali ya teman-teman ini harga Xiaomi ini juga masih sangat tinggi saat itu sekitar harga 3 jutaan untuk Android One seperti ini dulu saat itu oke kemudian di bagian samping kanan ada tombol volume tombol power dan juga di bagian atas ada masih sama menggunakan sensor inframerah dan juga bagian kiri ada lubang SIM oke kita langsung saja buka nah untuk Xiaomi ini yang saya review ini yaitu Mi A1 menggunakan RAM 4GB dan juga memori internal 64GB nah seperti ini teman-teman Mi A1 dan juga ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 625 saat itu sudah sangat kencang sekali saat dikeluarkannya Mi A1 ini prosesor 625 itu sangat kencang dan harganya sangat terjangkau saat itu tetapi sekarang sudah kalah saing sama seri-seri 8 Snapdragon seri 8 sudah sangat jauh dan performanya segitu-segitu saja tetapi untuk sekarang untuk sekitar browsing dan bermain game-game ringan masih sangat bisa ini saya dulu menggunakan main Pabsi masih sangat lancar sekali dan juga Free Fire masih sangat lancar untuk ini karena menggunakan RAM 4GB dan juga prosesor yang masih sangat belum lama karena hadilah untuk prosesor Snapdragon 625 masih sangat mumpuni sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Samsung yaitu Samsung J2 Prime seperti ini ya bentukannya dari samping sini ini ada tombol volume di sebelah kanan dan di atas ini cuma ada lubang jack audio kemudian di samping ada tombol volume kemudian di bawah ada USB sama ini untuk mic kemudian di bagian depan ini ada tombol home button nah bisa hidup oke kita langsung cek aja seperti apa kondisinya untuk spesifikasi dari Samsung J2 Prime ini yaitu untuk RAM 1.5 GB kemudian untuk memori internal yaitu 8 GB kemudian ini untuk J2 Prime ini sudah 4G ya guys ya sudah 4G dan memori internalnya 8 GB sangat sedikit emang tetapi ini brand dari Samsung ini juga duals ini bisa dual sim kemudian untuk update harga dulu update harga pertama launching yaitu sekitar 1,5 sampai 2 juta kemudian untuk harga sekarang update sekarang yaitu sekitar 400 sampai 800 ribu karena apa? karena performa dari chipset ini masih menggunakan Exynos yang tipe terlama kemudian juga RAM yang begitu kecil karena 1,5 GB kemudian juga Samsung J2 Prime ini hanya memiliki kapasitas memori yaitu 8 GB sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang terbaru sudah besar-besar sekali untuk contohnya seperti WhatsApp YouTube, Instagram, Twitter, seperti itu sudah penuh ini jadi tidak bisa untuk memainkan game tetapi kalau kondisi kosong bisa sih untuk memainkan game seperti game-game ringan dan contohnya ini buat bermain Free Fire masih bisa tetapi agak patah-patah karena gamenya agak burik tetapi masih bisa kemudian untuk game-game ringan seperti Caddy Crush kemudian yang puzzle-puzzle seperti itu masih bisa ini ini masih bisa sangat lancar dan kemudian juga awet ini untuk J2 Prime ini oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Oppo yaitu Oppo F5 seperti ini teman-teman bentukan Oppo F5 dan yang saya punya ini yaitu Oppo F5 warna merah bentukannya juga masih mulus ini disini ada lubang audio jack audio untuk micro SD micro terus untuk sensor mic dan ini speaker dan disini juga ada fingerprint dan kemudian disini juga ada kamera 16MP dan juga flash LED kemudian untuk di sisi atas tidak ada sama sekali cuma ini buat mic ini kemudian di bagian samping ini ada juga buat sim card dan tombol power kemudian dibalik sini tombol volume up and down nah kita buka dulu guys untuk Oppo F5 ini yang saya punya ini yaitu speknya RAM 6GB dan juga internal 64GB seperti ini Oppo F5 6GB modelnya CPH1727 color OS nya V32 color OS nya V32 kemudian untuk Android nya Android ke-7 yaitu nugget seperti ini Android nugget untuk memory ini 16GB ini ini awal dirilis tahun 2019 dan saat itu masih harga sangat mahal ya guys saat itu dikisaran harga 2,5 juta sampai 3 juta untuk spesifikasi Oppo F5 ini teman-teman bisa menggunakan untuk berbagai macam RAM karena mempunyai ruang memori RAM yang sangat besar yaitu 6GB memori 6GB ini juga sangat besar sekali untuk bermain game seperti game-game barat yaitu Free Fire PUBG Mobile Genshin Impact Mobile Legends terus Fortnite Mobile ini bisa dilipas dengan bagus tetapi ini untuk prosesor menggunakan prosesor keluaran dari MediaTek ini menggunakan 8-Core ini prosesor ya ini untuk prosesor cuma sampai 1,5 GHz RAM sudah mendukung cuma tinggal prosesornya aja ini tetapi bisa melibas game-game berat oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih